Hai sobat kali ini saya bakal review pengalaman pertama saya menggunakan speaker jbl2 ini saya membelinya di toko online dengan harga 269 dan saya pilih yang warna hitam Oke langsung saja kita review mulai dari bagian depannya kita lihat di bagian depan sini ini bahannya dari aluminium atau besi intinya bukan plastik dan ada logo JBL nya kemudian di bagian atasnya sini kalian bisa lihat ada beberapa tombol di sini ada tombol on off tombol bluetooth kemudian ada tombol volume down dan volume up dan di sini tombol untuk menerima panggilan jadi speaker ini juga bisa dioperasionalkan untuk menerima panggilan terus di bagian sampingnya ada port kabel jack kemudian di sini ada micro USB untuk charger ini untuk mengecas speaker ini kemudian di sini ada microphone media bagian bawahnya kemudian bagian belakangnya itu sama di bagian depannya ada logo jbl namun di sini hanya hitam polos tanpa seperti ini ya hitam polos kemudian ini di bagian samping ada lagi ini untuk kalian menambahkan aksesori seperti gantingan kunci jadi semakin mudah untuk dibawa kemana-mana speaker ini bisa tahan hingga 5 jam untuk battery full kemudian untuk ngecasnya sendiri satu setengah jam kalau saya baca di buku panduannya dan Oh ya saya suka dengan warnanya karena warnanya sangat soft menambah kesan mahal di speaker ini jadi buat kalian yang lagi cari speaker yang cocok untuk kalian ini bisa jadi pilihan kalian untuk membelinya untuk masalah suara saya yakin tidak akan kecewa dengan suara karena JBL memang terkenal dengan kualitas suaranya bassnya pun terasa sangat mantap Oke mungkin itu saja review speaker JBL Pro dari saya semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe dibawah dan tombol loncengnya Oke terima kasih subscribe subscribe